BAB 1461 PERTEMPURAN MELALUI SURGA, KELAHIRAN KEMBALI KAISARIAN Di arena, saat pertempuran kaisar asal dimulai, pertempuran sengit terjadi di tiga platform pertempuran raksasa. Lianer berdiri di atas panggung pertempuran mengambang. Di seberangnya adalah atribut kayu bintang tiga origin emperor. Pandangan sembrono muncul di wajah yang terakhir ketika dia melihat kecantikan cantik di hadapannya. Dia tidak bisa tidak menggoda ketika dia merasakan kultifasi awal kaisar asal Lianer. TSK-TSK, kamu pasti gadis di sisi Xiaoyan. Untuk berpikir bahwa kamu juga seorang kaisar asal. Namun, dari penampilan auramu, kamu mungkin telah menembusnya belum lama ini. Kata-kata pria itu membuat Lianer sedikit mengernyit saat rasa jijik muncul di hatinya. Dengan pikiran, genesis ki di tubuhnya mulai beredar. Hehehe, gadis kecil, aku tidak akan menggertakmu agar kamu tidak kehilangan muka. Lagi pula, tidak baik gadis cantik seperti itu menangis. Mengapa kamu tidak mengaku kalah dan aku tidak akan melakukan sesuatu sulit bagimu? Bagaimana? Mata pria itu berkilat ketika dia melihat Lianer mengerutkan kening, seolah-olah dia telah memukul paku di kepalanya. Cah! Namun, begitu kata-katanya keluar dari mulutnya, tubuh gadis itu tiba-tiba melesat ke depan. Dengan jentikan jarinya, beberapa sinar ungu dengan cepat melesat keluar dan mendarat di sekitar pria itu. Beberapa dari mereka langsung menuju ke arahnya, mendistorsi dan menghancurkan ruang tak terlihat saat mereka lewat. Udara juga diselimuti kabut racun ungu. Oh tidak, genesis ki wanita itu beracun? Ekspresi pria itu berubah saat melihat ini. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia ceroboh. Genesis ki melonjak keluar dari tubuhnya saat dia buru-buru mundur, menghalangi seberkas cahaya ungu yang masuk. Selanjutnya, sesosok melintas saat suara tabrakan terdengar di medan perang. Gadis itu telah melewatkan semua pemanasan sejak awal pertarungan, menggunakan bentrokan langsung untuk membawa pertarungan ke klimaksnya dengan cepat. TSK-TSK, tubuh racun yang menyedihkan. Karena telah tumbuh ke tingkat seperti itu, bagaimana seorang kaisar asal biasa dapat dibandingkan dengan kekuatan yang dapat ditimbulkannya? Anak itu akan kalah? Di lokasi tertentu di tribun penonton, Xiao Lei bersandar dipagar dengan tangan bersilang saat dia dengan acuh tak acuh berkomentar. Di sampingnya, Xiao Zhuobin tersenyum dan mengangguk. Tatapannya kemudian bergeser saat dia berkata, Oh benar, kakak pergi mengunjungi Xiao Yan kemarin, meskipun dia tidak melihatnya. Oh, aku tidak melihatnya, apa maksudmu? Xiao Lei mengangkat alisnya karena terkejut. Xiao Lei menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata dengan wajah menangis dan tertawa. Dikatakan bahwa pria itu sedang memurnikan pil dan mengasingkan diri. Dia tidak akan bertemu siapapun. Begitu dia selesai berbicara, tubuh Xiao Lei tiba-tiba tegang. Dia berbalik dan menatap yang terakhir. Apa? Pertemuan klan sudah dimulai? Mengapa dia kabur untuk memurnikan pil? Bukankah ini jelas menunjukkan bahwa dia telah menyerah untuk memasuki klan? Yang terakhir mengangkat bahu dan mengerutkan bibirnya untuk menunjukkan ketidakberdayaannya. Pada saat ini, mereka paling tahu bahwa Xiao Yan sedang berkultivasi tertutup untuk memurnikan pil obat, dan mereka sama sekali tidak menyadari mengapa hal ini terjadi. Ledakan Pada saat ini, pria yang bertarung sengit dengan Lian R didorong mundur oleh telapak tangan mantan dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia mengambil setengah langkah dari panggung dan hampir jatuh. Ini juga mengkonfirmasi hasil akhir kompetisi. Gadis itu berdiri di platform pertempuran dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Dia melihat sekeliling dan melihat ke suatu tempat di tribun. Xiao Xuan berdiri di sana dengan tenang. Dalam sekejap mata, pertempuran kaisar asal telah berakhir. Selanjutnya, saatnya untuk menyambut pertempuran sekte asal yang diperhatikan oleh semua anggota generasi muda klan Xiao. Hari berikutnya, kompetisi akbar akan segera dimulai. Di halaman, Xiao Xuan mengerutkan kening saat dia menatap pintu di depannya, yang masih tidak menunjukkan gerakan sedikitpun. Tangannya tanpa sadar mengepal, sementara hatinya dipenuhi kecemasan. Pertempuran sekte asal akan segera dimulai. Sampai saat ini, Xiao Yan masih belum menunjukkan tanda-tanda keluar dari pengasingannya. Klan Xiao, Arena Pertempuran Xiao Tian menang Di panggung pertempuran, setelah Xiao Tian memukul mundur anggota klan yang baru maju, tawa puas terdengar dari platform pengamat tetua. Wajah Xiao Jinghong penuh senyuman saat dia bertukar pandang dengan Xiao Tian, yang berada di atas panggung di bawah. Segera setelah itu, saat dia hendak duduk, Xiao Ding Tian, yang berada di sampingnya, perlahan berdiri. Setelah menilai hasil dari pertempuran di sisi lain, kata-katanya berikut menyebabkan wajah beberapa orang di panggung pengamat tetua menegang. Pertandingan selanjutnya, Xiao Chuhang melawan Xiao Yan Xiao Ding Tian tanpa sadar mengeluarkan tawa dingin saat menyebut Xiao Yan. Dia secara alami telah mendengar tentang hal-hal tentang Xiao Yan selama beberapa hari terakhir. Oleh karena itu, setelah beberapa pengaturan, lawan asli Xiao Chuhang diubah menjadi Xiao Yan. Di arena, wajah Xiao Chuhang juga menunjukkan ekspresi puas saat ini. Jelas, dia juga menyadari masalah ini. Setelah Xiao Yan menemukannya dan menjelaskan alasannya dua hari lalu, Xiao Chuhang cukup puas dengan masalah ini. Dia ingat bahwa Xiao Yan telah menyerangnya bahkan sebelum dia melangkah ke klan Xiao. Hari ini, meskipun dia tidak dapat mengalahkan Xiao Yan dalam pertempuran langsung, karena dia bisa mengalahkan yang terakhir tanpa harus bergerak, mengapa tidak melakukan hal yang begitu memuaskan dan sederhana? Di galeri tontonan di bawah, bagaimana mungkin Xiao Chuhang tidak mengerti alasan di dalam hatinya saat melihat pemandangan di arena. Namun, situasinya ditakdirkan untuk tidak dapat diubah. Xiao Yan, jika kamu hadir, maka cepat naik ke arena dan berpartisipasi dalam pertempuran. Jika tidak, itu akan dianggap sebagai kehilangan. Tatapan Xiao Ding Tian perlahan mengamati seluruh arena, terutama saat melewati Xiao Xuan. Ketika dia melihat ekspresi serius di wajah yang terakhir, senyum di wajahnya menjadi lebih tebal. Karena bahkan Xiao Xuan yang biasanya stabil telah mengungkapkan ekspresi seperti itu, maka dia tidak perlu ragu bahwa Xiao Yan pasti tidak akan bisa muncul hari ini. Karena kamu tidak mau naik arena, maka lelaki tua ini akan mengumumkan bahwa pertempuran ini. Setelah memindai sekeliling, Xiao Ding Tian melengkungkan bibirnya dan tersenyum. Sebenarnya ada rasa puas diri dalam senyumnya. Namun, saat dia hendak berbicara, Xiao Ming Yuan di dekatnya tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, Xiao Ding Tian, mengapa kamu begitu cemas? Xiao Ding Tian, mengapa kamu harus begitu cemas? Bahkan jika orang tersebut belum tiba pada saat ini, menurut aturan rapat akbar, harus ditentukan bahwa Xiao Yan telah kehilangan waktu 15 menit kemudian. Sebagai orang dalam biaya, Anda benar-benar ingin mengabaikan aturan? Mendengar ini, Xiao Ding Tian tidak marah tetapi malah tertawa. HMPH, jangan bilang bahwa kamu dan aku tidak tahu apakah Xiao Yan akan berhasil? Karena itu masalahnya, mengapa membuang waktu untuk menyeretnya keluar? Aturan adalah aturan. Jangan bilang kamu ingin mengabaikannya. Ekspresi Xiao Ming Yuan gugup, dan emosi di hatinya juga sama gugupnya. Setelah itu, dia menarik nafas dalam-dalam sebelum berbicara. Haha, aku tidak takut padamu. Karena kamu bersikeras melakukannya, maka tunggu sebentar lagi. Namun, jangan bilang aku tidak memberitahumu. Tidak peduli bagaimana kamu menyeretnya, hasilnya adalah ditakdirkan untuk tidak berubah. Haha, penatua benar. Hasilnya adalah hasilnya, dan tentu saja tidak dapat diubah. Saya harap Anda dapat memaafkan saya karena terlambat. Bab 1462 Pertempuran Melalui Surga, Kelahiran Kembali Kaisarian Saat Xiao Yan melontarkan kata-katanya yang agak lelah, dia melangkah ke panggung pertempuran dan memutar tubuhnya. Segera, serangkaian suara renyah dari tulang yang bertabrakan terdengar. Bocah itu akhirnya ada di sini. Pada saat yang sama, di arena, saat Xiao Yan muncul, ekspresi wajah Xiao Suan tiba-tiba membeku. Segera setelah itu, dia tersenyum kecewa. Kegugupan dan kekhawatiran di hatinya akhirnya hilang pada saat ini. Gadis muda yang gugup di samping tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi ekstasi di wajahnya. Di depan tribun penonton, Xiao Tian menatap Xiao Yan, yang akhirnya muncul di atas panggung. Alisnya yang sedikit berkerut perlahan mengendur saat sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Bahkan Xiao Lei dan Xiao Zhuobin memiliki ekspresi yang sama. Di area tempat duduk sesepuh, mata tetua pertama yang tertutup rapat perlahan terbuka. Dia menatap pemuda berjubah hitam yang perlahan melangkah keluar dan sedikit mengangguk. Xiao Ming Yuan dan yang lainnya di sampingnya akhirnya menghela nafas lega. Hanya wajah tua Xiao Ding Tian yang berubah pucat saat menghadapi perubahan mendadak di arena ini. Setengah dari wajahnya tidak bisa membantu tetapi berkedut keras. Tidak terbayangkan bahwa Xiao Yan benar-benar akan muncul di saat-saat terakhir ini. Tepat ketika Tirai akan jatuh di panggung pertempuran, situasinya tiba-tiba berbalik. Tentu saja, yang memiliki fluktuasi emosi paling kuat adalah Xiao Chuhang, yang saat ini berada di panggung yang sama dengan Xiao Yan. Pada saat ini, wajah terakhir yang awalnya dipenuhi dengan senyuman telah berubah menjadi keheranan. Dia menatap Xiao Yan yang muncul di depannya dengan wajah tak percaya. Kegembiraan yang membara di hatinya langsung jatuh ke dalam gua es. Kamu, kenapa kamu di sini? Melihat pria di depannya lagi, Xiao Chuhang merasa seolah-olah dia telah melihat mimpi buruk. Bahkan sebelum dia bergerak, rasa takut yang mendalam tiba-tiba muncul dari lubuk hatinya. Mendengar ini, Xiao Yan hanya bisa mengangkat alisnya. Segera setelah itu, sudut mulutnya meringkuk menjadi senyuman jahat saat dia mengejek. Mengetahui bahwa lawanku adalah kenalan lama, tentu saja aku tidak akan berani absen. Kebetulan aku tidak cukup bersenang-senang terakhir kali. Mengapa kita tidak bersenang-senang hari ini? Sebuah pikiran melewati hati Xiao Yan setelah dia mengucapkan kata-kata itu. Tekanan spiritual yang kuat segera menyapu dan menutupi seluruh panggung pertempuran dari segala arah. Kepanikan tanpa sadar melonjak ke wajah Xiao Chuhang setelah Xiao Yan melepaskan teknik ini. Dia ingat bagaimana Xiao Yan mematahkannya dengan satu pukulan saat itu. Sekarang kekuatan Xiao Yan bahkan lebih besar dari sebelumnya. Bukankah itu berarti? Tunggu! Setelah berjuang dan ragu-ragu dalam hatinya untuk waktu yang lama, Xiao Chuhang akhirnya berteriak dengan ekspresi jelek di bawah tatapan banyak orang yang hadir. Saya mengaku kalah! Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh penonton langsung mencemoh. Xiao Ding Tian, yang duduk di area tempat duduk tetua, memiliki ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang saat dia menutup matanya dan menarik pandangannya. Dadanya hampir tercekik oleh amarahnya, dan hatinya sangat menyesal. Dia benar-benar menargetkan idiot ini. Di galeri tontonan, Xiao Feng menatap Xiao Chuhang, yang akhirnya menyerah di bawah tekanan spiritual Xiao Yan. Dia menghela nafas tak berdaya dan perlahan menggelengkan kepalanya. Dari cara dia melihatnya, mengingat kondisi mental Xiao Yan saat ini dan kelelahan genesis ki di tubuhnya, Xiao Yan akan memiliki satu-satunya kesempatan untuk mengalahkannya jika mereka bertarung. Sayangnya, adik laki-lakinya yang bodoh ini tidak memiliki kesadaran seperti itu. Setelah mengalami pukulan, dia telah mengungkapkan keadaan pikiran yang lemah di hadapan tekanan spiritual Xiao Yan. Elder, dia telah mengaku kalah. Bagaimana menurutmu? Xiao Yan dengan lembut menghembuskan nafas. Dia segera mengalihkan pandangannya ke kursi tetua yang lebih tinggi. Tatapannya menatap langsung ke arah Xiao Ding Tian. Provokasi di dalamnya bahkan tidak sedikit pun disembunyikan. Kemarahan di hati Xiao Ding Tian semakin membara saat dia melihat ini. Dia menggertakkan giginya seolah dia tidak sabar untuk menguliti Xiao Yan hidup-hidup. Baru setelah Xiao Yu Heng terbatuk, Xiao Ding Tian tiba-tiba kembali sadar. Dia dengan paksa menekan amarah di hatinya dan mengeluarkan kalimat dari selah-selah giginya setelah waktu yang lama. Xiao Chuhang versus Xiao Yan Xiao Yan menang. Saat suaranya memudar, sorak-sorai terdengar di arena. Xiao Ding Tian duduk kembali di kursinya dan mendengus dingin. Dia mendorong seorang tetua di sebelahnya untuk melanjutkan pertandingan, sementara dia duduk diam dengan ekspresi tertekan. Wajah Xiao Chuhang sedih saat dia mundur dari panggung. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan nafas. Dia mengalihkan pandangannya dan sekali lagi melihat ke arah manshian. Raja Utara menerima pil lightning di tempat itu. Bagian terakhir dari pil roh akumulasi belum selesai. Babak pertama pertempuran baru saja berakhir. Sudah waktunya baginya untuk kembali dan terus menyelesaikan pil obat. Namun, dia tidak menyadari pikiran di hati Xiao Yan. Jika Xiao Ding Tian mengetahui bahwa Xiao Yan telah mengambil keuntungan dari waktu singkat ini ketika dia sedang memurnikan pil obat untuk menyelesaikan putaran, ekspresi menarik seperti apa yang akan dimiliki wajah tuanya? Meski orang-orang yang hadir penasaran dengan kepergian Xiao Yan, mereka tidak punya waktu untuk peduli. Lagi pula, pertandingan masih berlangsung, dan prosesnya belum berakhir. Jika bukan karena tempat pertama, siapa yang akan peduli apakah dia pergi atau tidak? Segera, Xiao Yan dan yang lainnya kembali ke halaman. Setelah Xiao Yan berkemas, pil akumulasi roh secara alami muncul dengan sempurna. Kemudian, dia datang ke halaman tempat Bai Hua disegel. Beberapa hari telah berlalu, tetapi kondisi Bai Hua tidak memiliki perubahan yang jelas. Di bawah tekanan susunan Xiao Suan, dia masih dalam kondisi stabil untuk saat ini. Ini adalah salah satu dari sedikit kabar baik. Setidaknya, dia tidak lagi membuat kerusuhan, yang berarti monster di tubuhnya tidak berada di atas angin. Masih ada kesempatan untuk menebus semuanya. Setelah itu, Xiao Yan tidak melakukan apapun yang tidak perlu. Dia meminjam kekuatan spiritualnya dan benar-benar membungkus pil roh akumulasi di dalamnya. Mengandalkan khasiat obat unik dari pil obat, dia langsung memasukkannya ke tubuh Bai Hua dan mengarahkannya ke sumber jiwanya. Berbeda dengan penggunaan biasa, kali ini, Xiao Yan ingin menggunakan kekuatan pil ini untuk membiarkan asal jiwa Bai Hua melahap asal jiwa monster itu sepenuhnya. Berdengung! Namun, saat kekuatan jiwa Xiao Yan memasuki tubuh Bai Hua, kekuatan jiwa berwarna seperti tinta seperti binatang buas tiba-tiba menyerang. Jakarta jam aneh yang terkondensasi darinya sepertinya ingin merobek kekuatan jiwa Xiao Yan. Engah! Pada saat berikutnya, pikiran Xiao Yan bergerak. Segera, api tak terlihat dengan cepat melilit kekuatan jiwanya. Kekuatan jiwa yang melonjak memadat menjadi tangan tak terlihat yang mendorong monster yang menerkam ke arahnya. Segera, ketika monster itu hendak menyerang lagi, bola lain dari kekuatan jiwa putih susu tiba-tiba keluar dan berubah menjadi binatang aneh, untuk sementara menghalangi orang aneh itu. Dalam sekejap mata, satu hitam dan satu putih, bertarung sengit satu sama lain. Xiao Yan mengambil kesempatan untuk dengan cepat memasukkan kekuatan jiwa ke dalam tubuh Bai Hua. Sesaat kemudian, bola besar Sol Origin berwarna putih susu muncul di depan mata Xiao Yan. Ini adalah asal jiwa Bai Hua? Namun, pada saat ini, bola Sol Origin ini dikelilingi oleh Sol Origin yang lebih besar tetapi hanya setengah hitam. Asal jiwa hitam yang aneh perlahan menutupinya seperti cairan kental. Pada saat ini, dari sudut pandang Xiao Yan, lebih dari separuh Sol Origin putih telah terbungkus di dalamnya. Meskipun asal jiwa putih susu belum sepenuhnya dimakan, jika rencana ini dilanjutkan, semua asal jiwa Bai Hua, termasuk tubuhnya, akan diserang oleh monster ini. Untungnya, keberadaan pil akumulasi roh ditakdirkan untuk membalikkan semua ini. Bab 1463 Pertempuran Melalui Surga, Kelahiran Kembali Kaisarian Saat pil roh Yun memasuki tubuhnya, energi aneh segera keluar. Kekuatan jiwa Xiao Yan adalah yang pertama menanggung beban. Jika bukan karena reaksinya yang cepat, jiwanya akan terluka oleh energi tersebut. Di dunia luar, saat kekuatan jiwa Xiao Yan menarik diri dari tubuh Bai Hua, matanya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Sosoknya mundur setengah langkah, benar-benar menghindari serangan energi. Pil roh Yun ini unik. Beberapa saat yang lalu, ketika kekuatan spiritual Xiao Yan hendak menarik diri dari tubuh Bai Hua, energi aneh yang keluar dari dalam tubuhnya tiba-tiba menyusut. Pada saat yang sama, kekuatan hisap yang lebih mengejutkan dipancarkan dari dalam esensi spiritual Bai Hua. Hal ini menyebabkan kekuatan spiritual Xiao Yan hampir terseret ke dalamnya. Meski sedikit berbahaya, itu cukup membuat Xiao Yan merasa lebih nyaman. Lagi pula, dengan energi ini, dia percaya bahwa dia bisa merebut kembali bagian dari asal jiwa Bai Hua yang telah dilahap. Dia bahkan mungkin benar-benar melahap jiwa monster itu. Bagaimana itu? Melihat Xiao Yan buru-buru mundur, Xiao Xuan mau tidak mau bertanya dengan heran. Jejak kegugupan juga muncul di wajah cantik lianer. Haha, efek piliun spirit ini jauh melebihi ekspektasiku. Jangan khawatir, ini akan baik-baik saja. Saat kata-kata ini diucapkan, mereka berdua saling memandang dan tersenyum. Batu besar di hati mereka akhirnya terangkat. Segera setelah itu, ketika mereka bertiga menatap Bai Hua lagi, energi aneh menyebar dari tubuhnya dan perlahan menyelimuti tubuhnya. Aura vitalitas yang sangat padat menyebabkan mereka bertiga benar-benar tenang. Meskipun situasi di tubuh Bai Hua telah stabil untuk sementara, jelas bahwa dia tidak akan bisa bangun dalam waktu singkat. Mereka mungkin harus menunggu sampai dua Sol Origins benar-benar bergabung. Setelah menyelesaikan masalah Bai Hua, hal lain yang perlu mereka perhatikan sekarang adalah pertemuan klan. Dibandingkan dengan pertempuran antara Raja Asal dan Kaisar Asal, pertempuran antara Sekte Asal tidak diragukan lagi bahkan lebih seru. Pakar puncak yang jarang terlihat dari generasi muda dari berbagai klan semuanya berkumpul bersama hari ini. Yang lebih langka lagi, para penonton bisa langsung mengamati kekuatan individu-individu tersebut. Ini secara alami akan bermanfaat tanpa henti bagi kultivasi generasi muda di masa depan di tribun penonton. Dalam apa yang disebut kultivasi, kultivasi adalah belajar, dan tindakan adalah berjalan. Terlepas dari apakah itu berlatih metode ki atau teknik dou atau mengamati pertempuran antara para ahli, ini adalah metode pembelajaran. Bepergian melintasi benua, keluar untuk mendapatkan pengalaman, perjalanan ribuan mil semuanya dimulai dengan satu langkah. Keduanya saling melengkapi untuk kultivasi. Pertempuran asal Zong jelas jauh lebih intens daripada yang sebelumnya. Meskipun jumlah putarannya jauh lebih sedikit, pertarungan antara origin Zong tidak begitu mudah diputuskan. Dengan demikian, hampir setiap pertempuran berlangsung lama. Tentu saja, situasi Xiao Yan di pagi hari merupakan kecelakaan yang tak terduga. Setelah menyelesaikan masalah dengan Bai Hua, Xiao Yan tidak bisa diganggu untuk berbalik dan kembali ke arena pertempuran yang bising. Menurut Xiao Xuan, pertandingan berikutnya adalah besok. Karena tidak ada yang lain, dia sebaiknya kembali ke kamarnya dan tidur nyenyak. Meskipun Xiao Yan hanya menghabiskan beberapa hari untuk menyempurnakan pil ini, dia tidak merasa lebih santai dari sebelumnya. Rohnya sangat terkonsentrasi, dan kekuatan spiritual serta genesis kinya dikonsumsi dengan gila-gilaan. Ini semua adalah hal-hal yang tidak bisa dibandingkan dengan penyempurnaan pil sebelumnya. Sudah tidak mudah baginya untuk tetap tenang saat menghadapi Xiao Chuhang di pagi hari. Sekarang dia bisa beristirahat, Xiao Yan memang tidak bisa bergerak. Xiao Xuan telah kembali ke arena untuk mencegah Xiao Ding Tian merusak lagi. Lianer tidak tertarik dengan adegan seperti itu, dan dengan demikian tetap tinggal untuk menjaga Bai Hua. Grup akhirnya kembali ke jalur yang benar dari kegugupan mereka sebelumnya. Pada saat yang sama, pertempuran sengit terjadi di tiga platform batu di arena pertempuran. Gadis nakal, Xiao Ling Er, mengandalkan kelincahannya yang aneh untuk hampir sepenuhnya menguasai seluruh pertempuran. Meskipun lawannya belum dikalahkan, dia tidak pernah menyentuh tubuh Xiao Ling Er sedikitpun dari awal pertempuran hingga akhir ketika dia mengaku kalah tanpa daya. Situasi pertempuran yang aneh seperti itu jarang terjadi. Pada saat yang sama, di antara pertempuran lainnya, yang paling menarik adalah pertempuran Xiao Tian. Ketika pertempuran telah mencapai tengah, orang ini benar-benar berhasil menerobos selama pertempuran. Untungnya, lawannya tidak memanfaatkan situasi gentingnya dan akhirnya menang. Namun, suasana di medan perang cukup harmonis. Selain itu, ada juga murid klan di arena. Dia biasanya tidak menunjukkan kekuatannya, tetapi ketika dia muncul hari ini, banyak tetua di area tempat duduk tetua tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum. Mata banyak orang mengungkapkan ekspresi penuh harap. Jelas bahwa mereka sangat memikirkannya. Pertandingan ketiga babak kedua, Xiao Ling Er melawan Xiao Yang. Xiao Yang menang. Suara wasit perlahan terdengar di arena. Xiao Ling Er, yang berada di panggung pertempuran, cemberut mulutnya saat dia memelototi Xiao Yang, yang tersenyum padanya. Orang ini terlihat tidak berbahaya. Tetapi sejak mereka berdua bertarung sebelumnya, teknik gerakan pengembaraan Xiao Ling Er sebenarnya telah dicegat oleh orang ini beberapa kali. Sedemikian rupa sehingga situasi di mana dia seharusnya mengambil inisiatif sebenarnya telah sepenuhnya dipahami oleh yang terakhir. Baru saat itulah dia dikirim terbang keluar arena dengan serangan telapak tangan terakhir. Haha, maaf, nona muda. Tujuan saya datang ke sini kali ini adalah untuk membuktikan kekuatan saya dan menjadi tuan muda yang baru. Oleh karena itu, saya tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan penuh saya. Sudut mulut Xiao Yang perlahan terangkat menjadi senyuman saat dia menatap sosok yang agak mempesona dan cantik itu. HMPH, aku tidak tahu apakah kamu bisa mengalahkan tuan muda, tapi kamu pasti tidak akan bisa melewati tahap Xiao Yan. Xiao Ling Er dengan dingin mendengus saat dia berbicara dengan nada menghina. Mendengar ini, Xiao Yang mencibir. Dia telah mendengar tentang prestasi pertempuran Xiao Yan. Meskipun dia telah mengalahkan Xiao Lei dan Xiao Zhuobin, tidak perlu terlalu banyak berpikir untuk mengetahui bahwa ada yang salah dengan pertempuran semacam itu. Secara alami, dia tidak akan mempercayainya. Terlebih lagi, dengan kekuatannya saat ini, tidak akan sulit untuk mengalahkan Xiao Yan. Di matanya, satu-satunya lawan dalam kompetisi ini hanyalah Xiao Feng. Saat dia memikirkan hal ini, Xiao Yang mau tidak mau mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Feng, yang berada di bawah panggung. Peringkat Xiao Feng telah ditempatkan di akhir pertempuran Origin Song. Dengan kata lain, jika seseorang ingin melihatnya di arena, pertama-tama mereka harus mengalahkan semua peserta lainnya. Alasan mengapa klan Xiao melakukan ini, selain fakta bahwa Xiao Feng adalah tuan muda dari klan Xiao, adalah untuk mencegah terjadinya pertempuran yang tidak adil dalam pertemuan klan. Karena berbagai alasan inilah status tuan muda agak penting di mata murid-murid muda klan Xiao. Namun, sementara Xiao Yang asyik dengan pikirannya, dia tidak menyadari bahwa satu-satunya hal yang saat ini menjadi fokus Xiao Feng adalah kursi kosong Xiao Yan. Bab 1464 Pertempuran Melalui Surga, Kelahiran Kembali Kaisar Yan. Pada hari keempat pertemuan klan, putaran kedua pertempuran asal Zhong juga akan berakhir pada hari ini. Setelah itu akan ada pertandingan eksibisi untuk generasi muda yang telah kembali ke klan. Sebagai perbandingan, meskipun pertarungan praktisnya lebih sedikit, itu masih cukup menarik. Di platform tontonan, Xiao Yan akhirnya duduk di kursi yang seharusnya dia duduki beberapa hari yang lalu. Tubuhnya dengan malas bersandar di sandaran kursi. Jika Lianer tidak menariknya pagi-pagi, dia masih akan tidur di tempat tidurnya. Tepat pada saat ini, Xiao Lei dan Xiao Xiao berjalan seolah-olah mereka tidak dapat dipisahkan, dan menggoda sambil tersenyum. Xiao Yan menoleh saat mendengar ini. Dia mengangkat bahunya dengan cara yang agak canggung dan memberi isyarat agar keduanya duduk. Dengan hubungan kalian berdua, jika kalian menjadi lawan di pertandingan eksibisi besok, aku ingin tahu siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Sudut mulut Xiao Yan meringkuk menjadi senyuman menggoda saat melihat kedua pria itu saling menemani setiap saat. Meski belum sering bertemu, hubungan antar pria seperti ini. Tidak perlu terlalu memikirkannya, mengetahui saja sudah cukup. Haha, tidak apa-apa, karena ini pertandingan eksibisi, tidak akan ada banyak aturan. Bukan tidak mungkin kita berdua bertarung bersama. Ekspresi Xiao Yan tanpa sadar membeku saat mendengar kata-kata ini. Dia menatap keduanya dengan ekspresi aneh di matanya. Pikiran tertentu terlintas di benaknya, menyebabkan keringat dingin muncul di punggungnya. Kedua bersaudara itu tersenyum canggung ketika mereka melihat ini. Namun, mereka tidak bisa diganggu untuk berlama-lama di topik ini terlalu lama. Kakak, pernahkah kamu melihatnya sebelumnya? Alice Xiao Yan berkedut. Dia agak bingung, dan baru mengerti ketika yang terakhir menyebutkan pemimpin klan junior. Aku pernah mendengar tentang dia, tapi aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Dikatakan bahwa dia sangat kuat. Haha, dia bukan hanya sangat kuat. Di antara generasi kita, selain kakak perempuan kedua, tidak ada orang lain yang bisa dibandingkan dengan kakak laki-laki. Bakat dan kekuatan kultivasi kakak laki-laki berada di puncak bahkan di tiga klan besar. Xiao Lei tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ibadah dalam kata-katanya tidak disembunyikan sedikitpun. Mampu membuatnya sangat mengagumi seseorang dari generasi yang sama sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya Tuan Muda Xiao. Hes, lalu siapa sebenarnya dia? Sekte asal bintang tujuh. Sementara Xiao Yan merasa ragu, kata-kata Xiao Zhuobin tiba-tiba meledak seperti bom yang berat. Bahkan Xiao Yan sejenak terpana oleh kata-kata yang tampaknya sederhana ini. Dari apa yang bisa dilihatnya, kultivasi Xiao Lei telah mencapai tingkat leluhur asal bintang lima, dan sudah berada di puncak generasi muda. Namun, Xiao Zhuobin sebenarnya telah mencapai level seperti itu. Setelah memikirkannya, tidak heran jika yang pertama memiliki ekspresi seperti itu di wajahnya ketika dia menyebutkan pemimpin klan junior. Haha, mari kita tidak membicarakan hal ini untuk saat ini. Anda secara alami akan melihat betapa kuatnya pemimpin klan muda. Tapi saat ini, ada satu orang yang sangat luar biasa dalam kompetisi baru-baru ini. Dia mengejar Anda di pusat perhatian. Saya mendengar bahwa dia mengincar posisi putra mahkota. Xiao Lei dengan lembut menepuk pundak Xiao Yan dan berkata sambil tersenyum. Xiao Yang, Grandmaster asal bintang tiga. Ini adalah orang yang mengalahkanku dari panggung kemarin dan mempermalukanku. Hari ini, kamu harus membalaskan dendamku. Xiao Yan baru saja akan menjawab ketika suara wanita yang sedikit kesal tiba-tiba terdengar dari samping, menyebabkan tatapan banyak orang di sekitarnya dengan cepat berkumpul. Mendengar suara familiar ini, tatapan Xiao Yan berbalik. Benar saja, Xiao Ling petik terbalik R tanpa sadar muncul di belakang kursi mereka. Saat menyebut Xiao Yang, ekspresi wajahnya yang cantik jelas jelek. Mulut kecilnya cemberut marah, mengungkapkan ketidaksenangan di hatinya. Sementara senyum muncul di wajah Xiao Yan saat mendengar ini, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut di dalam hatinya. Dia secara alami tahu tentang teknik gerakan aneh pembuatnya. Bahkan dia harus berhati-hati saat menghadapinya secara langsung. Karena Xiao Yang mampu mengalahkan gadis ini, kekuatannya jelas tidak biasa. HMPH, bukan itu saja. Kemarin sore, bahkan Xiao Tian di kalahkan olehnya. Itu benar, orang itu diselimuti api dan sangat sedikit orang yang bisa mendekatinya. Terjerat olehnya sangat merepotkan. Namun, kali ini dia menendang pelat besi. Setelah seluruh pertarungan, dia bahkan menggunakan kemarahan Dewa Api. Pada akhirnya, dia bahkan tidak dapat menembus pertahanan Xiao Yang. Aku khawatir itu akan menyebabkan dampak psikologis yang cukup besar padanya. Kejutan segera melonjak di hati Xiao Yan saat kata-kata ini diucapkan. Tatapannya menyapu arena dan menemukan bahwa kursi Xiao Tian memang kosong. Dari kelihatannya, dia memang mengalami pukulan yang cukup berat. Pertahanan macam apa yang bisa menahan kemarahan Dewa Api? Xiao Yan mau tidak mau bertanya dengan bingung setelah kembali ke akal sehatnya. Aku hanya tahu bahwa itu jenis batu genesis ki. Dari kelihatannya, pasti telah terjadi sesuatu yang menyebabkannya bermutasi. Terlebih lagi, itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Kalau tidak, itu tidak akan gagal menembus pertahanannya. Xiao Lei perlahan menggelengkan kepalanya. Dia merasakan gelombang penyesalan di hatinya saat mengingat pertempuran antara Xiao Tian dan Zhou Yuan. Xiao Lei awalnya percaya bahwa mengingat bakat yang terakhir dan fakta bahwa dia telah menembus ke level genesis Ancestor, dia setidaknya bisa masuk tiga besar. Siapa yang bisa membayangkan bahwa dia akan dikalahkan oleh Xiao Yang bahkan sebelum melihat Xiao Yan. Pukulan yang dia terima dari ini benar-benar besar. Hu! Xiao Yan perlahan menghembuskan nafas. Dia secara kasar bisa memahami kekuatan Xiao Yang. Xiao Yang mungkin tidak menyerang, tapi dalam hal pertahanan, pria itu memang memiliki keunggulan mutlak. Ketika saatnya tiba untuk bertarung dengannya, kemungkinan besar Xiao Yan harus menghabiskan banyak usaha. Kita sudah lama berbicara, tapi kamu masih belum setuju untuk membantuku. Pada saat ini, suara keras Xiao Lingar terdengar dari belakangnya. Xiao Yan sedikit terdiam. Tak lama kemudian, katanya. Karena kamu kalah darinya, kamu harus bekerja keras untuk meningkatkan kekuatanmu sebelum membalas dendam, dan tidak memintaku untuk melakukannya, kan? Aku tidak peduli, aku harus membalasnya. Jangan lupa, kau masih berhutang budi padaku. Kalahkan dia dari arena dan kau akan membalas kebaikannya. Begitu kata-kata ini diucapkan, Xiao Yan akhirnya terdiam. Tatapannya beralih ke Xiao Lei dan Xiao Xuan di sampingnya. Mereka berdua tersenyum tetapi tidak berbicara saat mereka menatapnya. Tatapan mereka agak lucu. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya menghelan nafas tak berdaya dan berkata. Baiklah, aku akan bertemu dengannya pada akhirnya. Pertandingan selanjutnya, Xiao Yang melawan Xiao Yan. Saat Xiao Yan selesai berbicara, suara keras dan jelas terdengar dari panggung pengamat tetua. Segera setelah itu, sesosok tiba-tiba melompat ke atas panggung. Semua orang menoleh dan melihat ekspresi arogan di wajah pria itu. Dia menurunkan pandangannya, dan sudut mulutnya perlahan melengkung menjadi busur saat dia menatap Xiao Yan, yang masih berdiri di platform tontonan. Setelah itu, dia perlahan mengangkat tangannya dan membuat gerakan provokatif. Bab 1465 Pertempuran Melalui Surga, Kelahiran Kembali Kaisarian Di panggung pertempuran yang luas, dua sosok saling memandang dari jauh. Mereka mengenakan jubah hitam, dan dua aura memenuhi area tersebut. Suasana suram menyebabkan hati beberapa orang sedikit menggigil. Heh, aku tidak pernah membayangkan bahwa keduanya akan bertemu. Ketenaran mereka di klan telah meningkat dari hari ke hari. Sekarang setelah mereka bertemu di pertemuan klan, kita akan dapat melihat siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Xiao Yang telah menyatakan bahwa dia akan menjadi penerus baru klan, sementara Xiao Yang memiliki dendam dengan tetua Xiao Ding Tian. Aku khawatir pertandingan ini tidak akan sederhana. Mungkin bukan itu masalahnya. Xiao Yang hanya menunjukkan kekuatan leluhur asal bintang tiga. Xiao Yang mengalahkan Xiao Lei dan Xiao Zhuobin di arena pertempuran sebelumnya, dan keduanya memiliki kekuatan yang melampaui level ini. Meskipun kekuatan Xiao Yang baju besi batu yang aneh memiliki kemampuan pertahanan yang layak, itu mungkin tidak dapat mengalahkan Xiao Yang. Galeri tontonan di bawah segera meledak menjadi percakapan pribadi saat mereka melihat dua orang yang saling berhadapan di arena. Setiap orang yang hadir mengenal kedua orang ini, yang menjadi terkenal di dalam klan. Ini terutama terjadi setelah pertarungan di arena seni bela diri sebelumnya. Posisi Xiao Yang dalam klan Xiao telah stabil. Sekarang dia telah bertemu Xiao Yang, sulit bagi siapapun untuk menentukan bagaimana mereka berdua akan bertahan. Xiao Yang mengabaikan diskusi berisik di sekitarnya saat dia dengan acuh tak acuh memandang ke arah Xiao Yang. Dengan pemikiran, genesis ki di tubuhnya mulai beredar saat tekanan samar menyebar. Senyum di wajah Xiao Yang semakin lebar saat dia menatap Xiao Yang, yang diam-diam berdiri di hadapannya. Selama dia mengalahkan orang di depannya, satu-satunya lawannya adalah Xiao Feng. Dengan mengandalkan baju besi yang sangat kuat ini, dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia akan mampu mengalahkan Xiao Feng. Ketika saatnya tiba, gilirannya akan mengambil posisi sebagai pewaris klan Xiao. Xiao Yang tertawa sinis. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, tangan kanannya membuat gerakan meraih saat genesis ki abu-abu yang melonjak segera berkumpul di tangannya. Genesis ki dengan kejam menebas dadanya, segera membentuk pelindung batu di tubuhnya saat matanya yang sedingin es memandang ke arah lawannya. HMPH, aku ingin melihat apakah kamu benar-benar sekuat yang kamu tunjukkan dalam pertempuran itu. Xiao Yang dengan dingin menatap Xiao Yang. Ketika dia melihat penampilan tenang yang terakhir, Xiao Yang mengepalkan tinjunya dengan erat. Hard rock berwarna abu-abu secara bertahap menutupi mereka saat perasaan berat tanpa sadar menyebar. Mata Xiao Yang tetap tenang. Dengan sedikit putaran telapak tangannya, heavy swan ruler yang hitam pekat perlahan muncul. Dengan lambayan tangannya, angin kencang segera terbentuk di ujung penggaris. Pada saat yang sama, itu membawa suara siulan. Segera setelah itu, pandangannya diarahkan ke kursi sesepuh. Merasakan tatapan Xiao Yang melesat, Zhang Tua, yang telah memanggil namanya sebelumnya, tiba-tiba sadar kembali. Mata tuanya yang keruh mengamati sekeliling, tetapi dia tidak berbicara banyak omong kosong. Mulai. Saat kata-kata keluar dari mulut sesepuh, tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang menyaksikan dua individu di arena segera menjadi panas mendidih. Kemunculan kedua individu di depan mata mereka kemungkinan besar merupakan awal dari sorotan sebenarnya dari pertemuan klan ini. Tentu saja, orang-orang yang mengamati perubahan di arena bukan hanya murid biasa di galeri tontonan. Bahkan Xiao Lei, Xiao Feng, dan yang lainnya di barisan depan, dan bahkan Xiao Xiao Jun dan Xiao Siu, yang berdiri di luar kerumunan, pandangan mereka terfokus pada tubuh Xiao Yan. Bahkan beberapa tetua di kursi tetua, yang memiliki harapan besar untuk mereka berdua, matanya memancarkan cahaya panas pada saat ini. Segera setelah itu, aura ganas meledak dari Xiao Yan dan Xiao Yang di atas panggung. Dua genesis ki yang tak terbatas dengan keras melonjak keluar dari tubuh mereka, bertabrakan seperti dua binatang raksasa. Tekanan tirani yang dilepaskan dari benturan dua aura kuat menyebabkan ekspresi beberapa murid klan di tribun berubah. Cukup banyak dari mereka yang tidak bisa menahan nafas sejenak. Tubuh Xiao Yan sedikit terpelintir saat serangkaian suara retak terdengar dari dalam tubuhnya. Gelombang demi gelombang genesis ki yang kuat dengan cepat mengalir di meridiannya, mengisi seluruh tubuhnya dengan kekuatan. Bahkan penggaris hitam raksasa di tangannya terus-menerus melepaskan tekanan yang mendominasi, menyebabkan ruang di sekitarnya terus terdistorsi. Desir Keheningan di arena hanya berlanjut selama puluhan detik sebelum Xiao Yan, yang memegang heavy swan ruler di tangannya, menembak dengan eksplosif seperti anak panah yang meninggalkan busur. Kecepatannya sangat cepat sehingga cukup banyak orang di luar arena yang hanya bisa melihat bayangan hitam melintas. Akhirnya, sebuah meteorit tiba-tiba jatuh dari langit di atas kepala Xiao Yang. Itu membawa kekuatan yang sangat kuat dan menakutkan. Karena bertabrakan dengan armor batu Xiao Yang yang menjulang tinggi di depan banyak tatapan kaget di arena. Bis Saat serangan itu jatuh, arena tempat mereka berdua berada langsung hancur. Retakan besar dengan cepat menyebar seperti jaring laba-laba dari titik benturan di antara keduanya. Dalam sekejap mata, seluruh platform batu itu benar-benar hancur. Di bawah hantaman berat ini, hantaman kuat menyebabkan tubuh kokoh Xiao Yang terdorong mundur puluhan kaki. Saat dia berhenti, aura di sekitar tubuhnya, termasuk armor batu di tubuhnya, tidak banyak berubah. Jelas, bahkan dengan kekuatan Xiao Yang, mustahil baginya untuk menghancurkan pelindung batu ini hanya dengan mengandalkan kekuatan luarnya yang kasar. Setelah merasakan ini, Xiao Yang tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Tangannya yang sedikit mati rasa bergetar sedikit, menghilangkan perasaan tidak nyaman. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat senyum mengejek di wajah Xiao Yang. Haha, kekuatan kasarmu tidak kecil. Tapi sayangnya, di depanku, kekuatan kasar saja masih jauh dari cukup. Armor batuku tidak bisa dihancurkan di alam yang sama. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang kamu miliki, itu tidak berguna. Xiao Yang tertawa sinis. Saat dia berdiri, tinjunya mengepal erat saat paku tajam terbentuk di bagian depan armor batunya yang tebal, sementara bila batu terbentuk di lengannya. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki kemampuan ofensif dan defensif. Cah. Pada saat berikutnya, tubuh Xiao Yang tiba-tiba berlari ke depan dan muncul di depan Xiao Yang dalam sekejap mata. Yang terakhir tidak takut sama sekali saat dia memutar penggaris raksasa di tangannya dan bergegas maju. Di panggung pertempuran, kedua sosok buram itu saling bersilangan. Penguasa raksasa lebar itu dengan keras menabrak armor batu. Saat bunga api beterbangan, suara tabrakan yang keras terdengar, dan lingkaran riak energi kecil menyebar dari titik kontak. Saat kedua sosok itu saling bersilangan, ekspresi Xiao Yang tetap tenang. Tetapi penggaris raksasa di tangannya berayun di belakangnya seolah itu adalah refleksi yang terkondisi. Penguasa yang berat membawa angin kencang yang merobek udara saat dengan keras menghantam bilah batu yang menyapu ke arahnya. Dentang-dentang-dentang-dentang Saat penggaris yang berat berputar, suara benturan yang jelas terdengar. Kedua sosok, yang baru saja saling bersilangan, sekali lagi mengubah arah. Dalam sekejap mata, penguasa suan berat di tangan Xiao Yang sudah berayun lebih dari belasan kali. Armor batu yang dikenakan Xiao Yang tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Tidak hanya memblokir serangan yang masuk, pada saat yang sama, ada suara menusuk yang tajam karena banyak kekuatan tajam yang tak tertandingi mengejar tenggorokan Xiao Yang. Jika bukan karena fondasi kuat yang terakhir, kemungkinan dia tidak akan bisa menghindari serangan deras ini. Di galeri tontonan, banyak orang melihat dua sosok buram yang terus-menerus berkedip dengan wajah takjub. Dengan kekuatan mereka, tidak banyak orang yang bisa melihat dengan jelas situasi di arena. Namun, beberapa pertukaran jeda dan tabrakan menyebabkan emosi anggota klan Xiao menjadi semakin gelisah. Banyak teriakan nyaring terdengar satu demi satu, dan atmosfer di arena membengkak dengan cepat. Pada saat yang sama, Xiao Yang, yang berada di panggung pertempuran, juga berpikir cepat di dalam hatinya. Kekuatan pertahanan armor batu Xiao Yang jelas di atas ekspektasinya. Setelah lebih dari 100 pertukaran, dia sebenarnya tidak bisa mendapatkan keuntungan sedikitpun. Dengan kata lain, jelas tidak bijaksana mengandalkan kekuatan kasar untuk mengalahkan Xiao Yang. Namun, karena hal inilah seseorang sering mengabaikan kelemahan terbesarnya dalam menghadapi pertahanan yang begitu ekstrim. Haha, Xiao Yang, saya menyarankan Anda untuk mengakui kekalahan sesegera mungkin. Jika Anda terus berlarut-larut seperti ini, Anda hanya akan kehilangan muka. Alih-alih mencari penghinaan, mengapa Anda tidak dengan senang hati mengakui kekalahan dengan cara yang keren? Senyum sinis segera terungkap di wajah Xiao Yang saat melihat Xiao Yang mengerutkan kening. Tubuhnya tiba-tiba tersentak saat genesis ki yang bergolak segera keluar dari dalam tubuhnya, terus-menerus mengisi armor batu di tubuhnya. Gelombang demi gelombang aura ganas menyebar darinya. Dalam sekejap mata, bekas luka yang ditinggalkan oleh penguasa berat itu dengan cepat menghilang. Aura dingin menyebabkan ekspresi anggota generasi muda di galeri tontonan, yang menderita karena ini, berubah. Di hadapan baju kura-kura Xiao Yang seperti baju besi, tidak peduli seberapa ganas serangan mereka, baju besi itu akan pulih dengan cepat begitu mereka memasukkan genesis ki mereka ke dalamnya. Jika mereka bahkan tidak bisa menembus pertahanan lawan, bagaimana mungkin mereka bisa menang? Asteris say asteris, sepertinya bahkan Xiao Yang tidak dapat menangani kulit kura-kura ini. Aku ingin tahu apakah ahli waris akan dapat mengalahkannya. Melihat situasi di medan pertempuran, cukup banyak orang yang hadir, yang awalnya menaruh harapan pada Xiao Yang, langsung mengungkapkan ekspresi kecewa. Meski situasi pertempuran saat ini tidak jelas, situasinya tidak berbeda dengan kemarin. Semua orang sudah mengerti hasilnya di hati mereka. Bahkan ada cukup banyak orang yang sudah berencana meninggalkan medan pertempuran. Berbeda dengan orang-orang ini, tatapan Xiao Feng setenang biasanya. Dari sudut pandang yang terakhir, situasinya telah menguntungkan Xiao Yang saat Xiao Yang mengungkapkan ambisinya yang besar. Kekalahan Xiao Yang hanya tinggal menunggu waktu saja. Terlebih lagi, Xiao Yang belum menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Apakah dia akhirnya memutuskan untuk menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya? Mata Xiao Feng menyipit saat dia menatap Xiao Yang, yang masih berurusan dengan Xiao Yang, dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa genesis Qi dalam tubuh yang terakhir dengan cepat dikonsumsi. Ini juga berarti bahwa pertempuran yang tampaknya membosankan dan monoton ini akan menyambut giliran yang mencengangkan. Akui kekalahan, Xiao Yang. Selama armor batu itu tidak rusak, kamu tidak akan pernah bisa menyakitiku. Senyum sinis di wajah Xiao Yang semakin melebar saat dia menatap Xiao Yang, yang tidak bisa mengelak di bawah baju besi batu. Tubuhnya menyerbu ke depan seperti badak saat dia menyerbu ke arah Xiao Yang. Dentang. Xiao Yang dengan erat mencengkeram penggaris raksasa dengan satu tangan. Saat dia mengayunkannya ke bawah, kekuatan kuat yang terkandung di dalam baju besi Xiao Yang meledakkannya kembali, menyebabkannya terbang keluar dari tangan Xiao Yang. Setelah melihat penguasa raksasa terbang dari tangan Xiao Yang, beberapa anggota klan Xiao Yang hadir menghela nafas saat mereka menarik pandangan mereka. Bahkan senjatanya telah dikirim terbang. Hasilnya secara alami mudah dibayangkan. Namun, saat mereka menggelengkan kepala dan mendesah, Xiao Yang, yang telah meninggalkan Hevisuan Ruler, tiba-tiba mengangkat matanya. Kilatan tajam dan dingin menggumpal di dalam matanya yang hitam pekat. Tangannya yang lain juga dengan keras membanting ke depan saat ini. Karena itu masalahnya, aku akan melakukan apa yang kamu inginkan? Dengan jarak saat ini antara keduanya, telapak tangan Xiao Yang sudah mendarat di baju besi di depan dada Xiao Yang di detik berikutnya. Pada saat yang sama telapak tangannya dengan lembut diletakkan di atas baju besi, tangisan dingin terdengar dari mulut Xiao Yang. Palem penghancur hati, hancur kan? Kekuatan ganas segera menyerang tubuh Xiao Yang. Hati Xiao Yang tiba-tiba menegang saat sensasi robek menyebar. Tubuhnya bergetar hebat saat ekspresinya berubah drastis. Genesis ki di tubuhnya dengan panik berkumpul menuju jantungnya, nyaris tidak berhasil menekan kekuatan aneh itu. Namun, pada saat yang sama, sisa kekuatan yang meletus dari telapak tangan Xiao Yang menghantam armor batu tanpa menahan diri. Segera setelah itu, Xiao Yang perlahan mengulurkan jari dan menjentikannya dengan lembut. Retakan! Dalam sekejap, armor yang menutupi tubuhnya hancur berkeping-keping. Aku terlambat, aku terlambat! Dia mentraktirku nonton dan makan, jadi aku harus menjaganya. Paru pertama dialog agak macet. Xiao Yang telah mengubah kontennya beberapa kali, tetapi dia masih belum puas dengannya.